Sejumlah orang diketahui melanggar aturan PPKM di Dukrat hingga dijatuhi sanksi denda jutaan rupiah oleh pengadilan. Hal ini juga dialami oleh tukang bubur di Tasik Malaya, Jawa Barat yang dikenakan denda 5 juta rupiah karena nekat malayani pembeli makan di tempat. Namun tukang bubur tersebut mengaku ada seseorang yang tidak ia kenal datang kepadanya kemudian memberikan uang pengganti denda tersebut. Di kutub dari kompas.com penjual bubur bernama Salwa itu menceritakan bahwa ada seseorang yang tidak ia kenal mendatangi rumahnya pada Rabu 7 Juli. Orang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah kepadanya. Salwa berujan orang yang mengaku sebagai hamba Allah tersebut mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk mengganti uang denda sidang PPKM darurat. Menurut Salwa, uang 5 juta rupiah yang telah ia setelahkan kekerjaan saan negeri kota Tasik Malaya itu didapatkannya dari meminjam sejumlah kepada saudaranya. Terkait bantuan ini, Salwa mengaku sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Diberitakan sebelumnya, Salwa dipolos bersalah karena melayani pembeli makan di tempat saat PPKM darurat diberlakukan. Ia diketahui melayani pembeli tersebut pada selasa 6 Juli dan sehingga ia dikenai sanksi denda senilai 5 juta rupiah. Seusai membayar denda, Salwa masih diperbolehkan berjualan namun dilarang melayani pembeli yang makan di tempat saat PPKM darurat. Salwa sendiri mengaku kapok dan juga menghimbau kepada saudaranya untuk tidak melakukan pelanggaran yang serupa. Ia mengatakan, misal berjualan mubur itu dilakukan secara bersama-sama dengan keluarganya.